Intro Jadi, gue mau cerita tentang mobil yang ada di belakang gue. Kalau lu pernah dengar bapak gue dulu Hermie Sungkar tuh jago rally dan menang di kejuaraan rally berbagai macam kejuaraan yang ada di Indonesia dulu. Bokap gue tuh bukan yang nyetir, bokap gue tuh adalah co-drivernya. Yang nyetir adalah Om Kun Mawira. Nah, yang banyak orang gak tau adalah dia menangnya tuh naik mobil apa? Menangnya naik Pesio. Tapi Pesio nya Pesio apa? Gue aja seumur hidup gak pernah liat Pesio kayak apa. Baru hari ini gue bisa melihat karena gue punya foto bokap gue menang, foto Pesio nya adalah ini, 4-0-4. Nih mobil di belakang gue dan gue juga baru sekali liat ternyata mungkin ya kalau pada zamannya harusnya nih mobil kencang. Mungkin karena gak gede-gede amat kalau dibandingin yang lain. Protein logis suspensi ya gue gak bisa banyak cerita. Mungkin pada zamannya dia pernah baru kali ya. Jadi lu liat aja deh keiling sendiri gue gak terlalu tau mobil ini. Tapi yang jelas gue ada foto satu bokap gue bersama mobil ini lagi menang di rally Indonesia. Keseruan dari acara ini adalah orang-orang yang antusias sama tahun 90-an itu bisa ketemu sama komunitas mobil tahun 90-an. Karena mobil tahun 90-an itu kan memang mobil yang berbeda lah dengan zamannya dengan mobil yang ada sekarang. Mobilnya belum terlalu complicated tapi yang iconic. Dari tadi banyak banget yang udah bawa mobil tapi gue belum muter. Abis ini kita muter kita lihat ada mobil apa aja yang di kumpulan anak 90-an di Jakarta. Siapa tau ada yang kecil? Apa kita pindahin garasinya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gak terbatas segala macam merk mobil ada di sini. Kalau gue ngomong agak susah. Dan gue pengen lihat mobil yang baru datang tadi adalah Aha! Sini dong! Mungkin ini acaranya kan acara anak 90-an. Tapi mobilnya belum tentu tahun 90-an. Ada yang tahun 70, tahun 80. Kalau yang ini VW Safari. Ini gue gak pernah punya sih. Ini gue gak pernah punya. Tapi kan ini mobil selalu jadi mobil yang sangat ikonik. Lucu, lucu. 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 Ini Fiat. Fiat. Ini kecil banget. Pintunya aja yang hangkel. Nah, cara nutup pintunya kalau lu gak banting, dia gak bisa ketutup. Karena saking tebelnya ini zaman dulu. Memulai karir gue balap, mobil yang memulai karir gue balap adalah mobil yang baru mau datang ini. Eterna. Harusnya gue punya Eterna. Harusnya. Harusnya. Tiap tahun berapa ini ya? No, sini No. Coba dikasih, gue mau nyombong sedikit. Jadi gue cuma mau kasih tau. Kasta beda 4 pintu sama 2 pintu ya. Kalau 4 pintu itu. Biasanya orang-orang keluarga baru lah yang pakai ya. Seperti dia dan istrinya. Itu pakai mobil 4 pintu. Tapi kalau anak muda kayak gue ini. Mobilnya harus 2 pintu. Harus 2 pintu. Ya kan? Jadi kan tinggal di celuk celuk. Eh iya bener nih mobilnya gak bohong. Sombong. Sombongnya natural ya. Eh tunggu dulu dong. Tunggu dulu dong. Tunggu dulu dong. Ya. Kamu jangan main-main. Lihat cek dulu kilometer ada berapa. Yang bener mah. Yang bener. Boleh. 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 Boleh, boleh, boleh. Emang luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Karena yang naik prasetnya. Iya. Gak perlu memiliki. Gak perlu diikuti berapa prasetnya. Yang penting menikmati. Eh, gue mau coba pakai mobil orang biasa. ya gak bisa gue gak biasa pake yang gini soalnya itu kurang ajar ini ganteng mana mana yuk eh adik kacet boleh juga lo ngurusin juga nih dulu kakek gue iya nabrak nih kakek gue pake gituan lah kakek gue tuh dari BMW itu dulu om gue dua saki dua-duanya 2002 dua-duanya dikasih 2002 dia punya itu 2002 dua biji terus abis itu dia pake yang 5 E24 eh berapa sebelumnya E24 terus E28 terus E34 lo kok tau yang di Bandung yang nemu mobil lo itu apa orang Bandung solihin ya pe iya nah mobil merah gue itu juga dari dia Oh freaking oh gitu eh tenang tuh Denny Math baru pulang dia bawa mobil 4 pintu iya kalo gue 4 pintu orang kaya oh dia 4 pintunya yang biasa lo liat seber Pic rue ntar gue bawa juga mobil, lu lihat, ada sih tuh, kejutan yang cukup menarik lah pokoknya, udah liat, eh ga perlu memiliki, yang penting menikmati, itu kenapa duduk belakang nih supir, dia bilang, dia mau ganti, apa namanya, mau sama bininya mau kemana gitu ngambil, gue bilang, lu ngambil apa? mau ambil CLK, oh bisa lu beli CLK, emang lu doang katanya, dan ini adalah mobilnya, Mobi dan, ga tau ya, ini mobil, gue tau ini mobilnya Mobi, cuman dalam posisi tadi, Fitra onernya, Mobi itu ajudannya, karena duduk belakang, Rp7.50, gue sangat yakin beli bensinnya lebih mahal daripada beli mobilnya, jadi, jadi, kita lagi keliling-keliling lihat mobil, ternyata di antara semuanya ada yang paling antik, ya, ya gue juga tiba-tiba di bawa mobilnya, di mana mobilnya, di mana mobil lo? lu siap melihat mobil gue? yang 90's ya? ya 90's lah, gue mau mengajak mereka lihat mobil yang gue bawa, mana? sini? ya gimana ya, maksudnya kan ini mobil banyak ya, dimana-mana banyak ya, tapi, 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 Yang mana? di mana? Oh, yang 36,2 pintu, psch.. pschi.. sini, 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 sebentar dulu, coba dilihat baik-baik, jeliak baik-baik, dari dekat dobar, halo mas isa, terus terus terangka nya? lihat tanggalnya, terus 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 Mas Isa apa kabar? baik Mas Isa eh? apa kabar Mas Isa? eh? hehehe Begitulah yang kayak gini kenapa punya orang bukan punya sendiri? karena saya loyal sama brand yang saya bawa oh iya lupa oh iya dia bawa apa apa brand? saya tetap harus saya mencari Mas Isa apakah ada Mitsubishi Starion yang mau dijual? oh saya sedang mencari Starion so karena cuma 2 pintu cuman iya makanya dulu ditawarnya gak mau gue yang itu oke terima kasih banyak udah nonton vlog gue yang ini gue apresiat dengan penyelenggara yang bikin acara tahun 90an ini cuma ada di lokasi parkir itu cuma kita-kita aja gak semua orang umum boleh masuk semoga peraratan persaudaraan dan perkumpulannya terus terjaga karena udah lama kita gak mainan mobil gak mainan motor, kangen aja dan gue berharap acara-acara seperti ini terus sering diadakan supaya kita kong-kong-kong tapi juga gak lupa harus protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan ketemu mobil-mobil aneh seperti yang bokap gue pake bayangin gue udah seumur ini baru satu kali lihat mobilnya secara langsung ya jadi gue bisa menceritakan mobilnya kepada anak-anak gue bahwa oh ini loh Pak Helmin lu menang naik mobil yang ini pasti mereka bilang hah yang bener aja masa pernah menang rally naik mobil ini yaudah terima kasih banyak udah nonton sampai ketemu di vlog berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax